Saya Fais, saya Bendol, kami dari Remahan Popcorn Yo, selamat datang di Remahan Popcorn, episode kelima kita Atau ke enam, atau ke tujuh, entahlah Iya, kita punya banyak stok Tinggal mana yang mau caput dulu Kali ini kita akan membahas film Teenage Romance Comedy Iya, film Percintaan Remaja, Teen Lead Teen Lead, oke Film yang baru aja tayang sih Iya, karena kita bisa relate ya, kita masih remaja Kebetulan ini masih SMP ya Iya, Bendol masih SMP, saya masih kelas 6 SD Oh gitu, siap Mama, aku minta uang Judul filmnya, Bung Bendol To all boys, I've ever lived I've loved before I've loved before Gak susah judul ini, gak tau kenapa itu Kenapa kita bahas film ini? Karena film ini film menyenangkan sih Jadi film cinta menyenangkan gitu loh Iya, iya Jadi I can be Karena guru, aku gak tau itu istilah bener apa enggak, tapi menurutku itu bisa lah Jadi manis itu loh buat mana Tiap liat tuh senyum-senyum sendiri gitu loh Ya, modal-modal dealan, cuma eksekusinya lebih bagus menurutku Iya, iya Atau karena settingnya disana ya? Anu sih Gak ya Pemikiran orang-orang sana buat ngembangkan karakter, setting, desain, desain produksinya itu beda Beda kelas sih memang ya Ya, film ini baru keluar di Netflix May Oh, May ini baru keluar ya? Atau Agustus ya? Kayaknya Agustus Agustus 2018 ya? Iya kan Aku taunya juga dari iklan di Instagram sih Oh, gitu ya Jadi kok kayaknya menarik Terus tak liat di trailer kok menarik Oh, ternyata release date-nya tanggal 17 Agustus 17 Agustus Ini memperingati Memperingati ulang tanah di Indonesia Makanya kita harus nasionalis dengan melihat film ini Oke Ya, film ini diangkat dari novel ya Bum Pendel ya Novelnya ini dibuat sama Jenny Han Kalau dari namanya Keliatannya orang Asia ya? Orang Asia Dan film ini emang aktor-aktornya ini orang Asia sih Bapak Nyatok yang orang Barat Anaknya orang Asia Jadi anaknya ini Indu Karakter utamanya Iya Jadi anaknya ini Indu Indu? Iya Kan itu hanya artis campuran kan Indu Iya, oke Siap Ya, gimana story ya Bum Pendel? Ya, film ini menceritakan tentang seorang remaja perempuan Yang memasuki masa SMA-nya Dia itu punya sebuah rahasia yaitu surat cinta untuk secret admire Secret admire sih Dia ini secret admire beberapa cowok gitu ya Iya, jadi kalau dia suka sama orang ini dia gak berani ngomong Tapi dia nulis surat cinta Tapi yang gak dikirim Gak dikirim Cuman disimpati sendiri Tapi yang dikasih alamat Iya Iya kan Buat apa dikasih alamat dia gak ngerti Dan pada suatu hari Gak tau gimana Suratnya ini terkirim ke semua cowok yang pernah dia sukai Karena dia kasih alamat Tapi bukan dia sendiri sih Iya Dia gak tau kenapa Ternyata itu Surat-suratnya itu nyebar ke semua orang-orang yang pernah dia sukai Ada lima surat ya kalau gak salah Ada lima surat Jadi itu dia ada surat yang buat temen homecomingnya Terus ada temen waktu dia lagi konferensi PBB gitu Itu masih kecil Terus ada temen buat temen kecilnya Terus buat temen kecil waktu main Sama pacar kakaknya Iya sama pacar kakaknya Ada surat yang kekirim ke pacar kakaknya itulah yang bikin ghetto Jadi film ini ya lucu-lucu Menarik gitu sih Gak terlalu berat secara plot Kalau kamu capek seharian kerja di kantor Pulang-pulang ngeliat ini seneng lah Atau kalian lagi Sumpek masalah pelajaran sekolah Karena seperti kita kan masih SMP Oh iya aku masih SMP ya tadi ya Aku gak bisa rilih sama pekerjaan kantor Karena kita masih SMP Ini masih SD Sumpek sama pekerjaan Rumah PR-PR Tugas-tugas sekolah Oke kita masuk ke storyline aja ya Bung Bindol ya Iya jadi Gimana Dol Apa yang bikin kamu suka sama film ini Atau kamu gak suka Apa gimana Menurutku film ini biasa aja sih Biasa aja Cuman ya menyenangkan untuk ditonton lah Bukan film yang berat Orang kalau liat ini tuh Mudah relate Mudah nostalgi Iya ya Membawa ke masa muda ya Dulu aku waktu muda gitu gak sih Iya ya Kalau aku Kalau kasusnya aku Wah aku nanti kalau kelas Wah siapa SMA gimana ya Bakal sayangan gitu gak Ya ceritanya nih Simpel sih sebenernya Cinta-cinta Remaja SMA Anak SMP gitu ya Kalau menurutmu Ini film ini yang bagus dari apanya Ya itu tadi sih loh Karena nostalgic sih sebenernya Sama Lucu sih Liat-liat Tingkahnya si Cewek ini ya Ceweknya ya Memoran utamanya ini Si Siapa ya namanya ya Lana Condor Lara Jean Lara Condor Itu nama aslinya Iya Kalau disini Lara Jean Lara Jean Hubungan dia sama Pacarnya itu loh Jadi kayak Mereka ini beneran pacaran apa enggak Iya Sebenernya diawali dengan Fake relationship sih Iya Jadi awalnya nih mereka kan Mereka suratnya itu kesebar ya Awal mulai ceritanya kan suratnya kesebar Nah si Pemeran utama Si Lara Jean ini Gak mau Kalau Mantan pacar kakaknya ini Tau loh dia suka Nah Akhirnya biar si mantan pacar kakaknya ini Gak tau kalau Dia suka Dia Pura-pura pacarnya sama orang lain Yang cowok itu Sebenernya Bintang sekolah lah Istilahnya ya Si Yang dia pura-pura pacar menil Dia ini lagi naik daun Noah Centinelle Karena ya juga gara-gara film ini Oke 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 Setelah itu dia juga main film kok Sierra Burgess Apa gitu Oh Tainly juga Bener Tainly dia sih Iya Novel ya kalau gini Iya Ya aku gak tau sih sebenernya Sebenernya ini mirip-mirip TV gitu lah Cuman Skala produksinya Channel gede Iya Iya Ya mirip-mirip Dylan Melia Cuman yang Yang si Noah ini Gak terlalu Romantis Dan lebih natural Iya Iya Ada Adegan yang kamu seneng banget kan Disini Gak ada ya Karena ini mungkin terlalu bias ya Oh gak Kenapa Film ini gak Gak Menurutku ya Gak wow banget gitu ya Gak Cuman ya Menyenangkan lah Untuk ditonton Gak mengecewakan Iya Gak mengecewakan Ya Untuk Rehat lah dari film-film Yang agak-agak berat gitu ya Tapi kayaknya untuk season ini Ini salah satu film yang menonjol sih Maksudku untuk bulan-bulan ini Iya Lagi happening banget ya Iya Banyak orang ngomongin tentang film ini Di twitter lagi rame juga sih Tentang film ini juga ya Selain film searching Terus crazy rich Crazy rich Satu hal yang aku suka dari film ini Sebenernya Aktor-aktor kelas B-nya ini Ber Apa ya Berekting dengan baik Iya Jadi mereka ini kayaknya masih Anu gitu ya Masih Masih baru gitu loh Aku suka casting directornya sih Kenapa? Karena Ini aktor gak Namanya belum gede-gede banget Tapi berekting dengan baik Terus Jarang ada film yang karakter utamanya itu Gak Yang stand out banget gitu Dia secara look ya Biasa aja Iya Itu yang aku suka sih Dia minoritas gitu-gitu Dia bukan wanita cakep gitu ya Iya Jadi kita percaya bahwa Kalau Si cewek ini memang Bukan orang yang terkenal di Sekolahnya gitu loh Dia ini orang yang Invisible gitu loh Anu dong Mungkin Mas Nick ini Menurutku Emang Banyak sih Film-film sebelumnya tuh Dibikin orang Emang invincible Ceritanya Tapi karakternya tuh Dia cakep Iya Dia cuma pake kaca mata Pake bell Terus waktu dilepas Jadi cantik banget Nah itu Iya Tapi bener sih Dia Orang yang Gak terlalu cantik Dan dia Kalau invincible Ya jelas dia invincible Jadi kenapa kok Banyak Cewek-cewek ya Terutama Suka sama film ini Karena merasa relate Dengan karakter utamanya ini Jadi dia akan Soalnya cate Invisible gitu ya Iya Tapi Dia masih bisa suka Sama siapapun Iya Dan Orang yang lawan Jelis tuh mungkin Suka juga Tentang Kepribadian Iya Kepribadiannya sih Lana Condor ini Nah Yang cewek-cewek juga Suka dong Ini si Noah Centineum Karakter utama Cowok Iya Si Peter ini ya Iya si Peter Dia kayaknya habis film ini Jadi Namanya Melambung lah Oh gitu ya Cakep juga loh Iya Ini mungkin Yang bikin film ini Dapet apresiasi lebih Itu ini sih Iya Sebelas-belas lah Sama aku ya Iya Kamu beda umur aja Iya 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 Dia mungkin SMA SMA Baru dulu SMA lah Ini Fun fact Dia kemarin baru Foto sama Prililatu Contina Eh Gitu Mungkin Mungkin ini bakal masuk Membanggakan Prililatu Contina Berfoto Dengan Noah Centineum Sudah masuk Line Today belum Kayaknya sih udah Biasanya berita-berita kayak gini Masih ada di Line Today sih Masih sudah Apa sumber beritaku Kalau bukan Line Today Apa itu Tirtau.id Gak ada Apa itu Mojo Line Today itu segalanya Aku gak pernah Baca yang berat-berat Line Today Cukup baca judul Tapi kayaknya ada Satu kelemahan Yang kamu tadi Singgung Di awal Sebelum kita record Oh iya Aku gak tau sih Konsep keluarganya ini Kayak gimana Yang jelas di film ini Digambahin bahwa Orang tua dari Si Lana ini Lara Jean Lara Jean ini Single parent Cuman bapaknya Doeng yang diliatin Tapi gak tau kenapa Tiga anaknya ini Secara muka ini Beda-beda semua Iya Yang pertama Keliatan kayak Agak ada campuran Meksiko gitu Tapi yang Lara Jean ini kok Mukanya Mau ke Asia banget Sedangkan adiknya yang ketiga ini Kok bule banget gitu Iya Jadi Tapi gak diceritain Disitu Ibunya beda-beda Atau gimana Yang cuman diliatin sih Yang itu Yang ibunya Lara Jean Memang orang Asia ya Yang diliatin Kayaknya sih emang Sebenernya Digambarkan mereka ini Punya satu ibu Oke terus Cuman masalahnya Di castingnya sih Mungkin loh Nyari Anak Asia Itu mungkin agak susah Atau Kayaknya gak mungkin Segitu Anunya sih pak Kalau menurutku Mungkin dari ketiga Anak ini Ada yang Adopsi gitu Oh Salah satu dari mereka ini Adopsi Kayaknya mereka semua Anak-anak aslin dong Cuman ya Ya beda Memang beda Menurutku kalau beda Tapi sama-sama Asia Satunya itu terlalu Meksiko banget Yang paling keliatan Adiknya sih Boleh banget Nah ini Kalau aku lihat Ini di IMDB Si adik itu Emang orang Kanada Oke Kalau si kakaknya ini Si Margot ini Dia Nama aslinya General Paris Dia ini Amerikan sih Tapi mungkin keturunan apa Gitu ya Iya Tapi kayaknya keturunan Campuran lah Tapi kan Kayak yang kemarin kita bilang Hollywood ini gak bisa Meng-casting Kaum minoritas Atas Nama University Aku sebenarnya tuh Beberapa kali lihat Ada Kayak apa ya Kayak Continuity-nya itu Gak Gak dapet gitu Kayak misalnya Habis adegan ini tuh Kayak ada Laptop Logo mebooknya Yang alat Terus Setelah itu Mati Masalah kayak gitu-gitu sih Yang Aku bukan orang yang lihat Detil Film Cuman aku lebih banyak Lihat story Tapi aku sampai Memperhatikan loh Kalau ternyata Ada hal yang kayak gitu Kalau lo gak suka Menurutku Film ini Terlalu banyak Voice over gitu Di awal-awal Sampai akhir Voice over Dia gak ngomong Cuman ada Oh narasi Narasi Gitu lah Voice over Ya gitu Aku gak suka sih Menurutku terlalu banyak Ganggu sih Iya gak sih Menurutku ganggu banget sih Enggak sih Kayaknya Kalau aku lebih keperkenalan sih Tapi Too much Awal-awal itu Gak banyak dialog Cuman banyak narasi doang Jadi Si Lara Jean Menggambarkan Dia ini siapa Gitu ya Iya Sampai di akhir-akhir Kan juga gitu Mungkin susahnya Adaptasi film Adaptasi novel Iya Mungkin itu juga sih Menyampaikan kan Lebih gampang Tulisan ya Bebas Tapi kalau dialog Lebih susah gitu Satu lagi Itu Aku gak sukanya Terlalu banyak kebetulan Kebetulan cuman Kayak yang scene Waktu Si Peter ini Nganterin Lara Jean pulang Terus tiba-tiba Yang tetangganya Si siapa namanya Oh Si ini Mantan pacar kakaknya Itu tiba-tiba Keluar di rumah Udah di depan rumahnya dia Abis itu tanya Kamu bisa nganterin Lara Jean Iya lah Mau ngapain lagi Iya Terus abis itu Waktu Lagi tengkar sama Peter Tiba-tiba Si Mantan kakaknya itu Keluar lagi Di Tempat yang sampah Abis itu kakaknya juga Buka pintu dari rumah Itu terlalu kebetulan banget sih FTV banget ya FTV banget Iya bener Apalagi waktu Si kakaknya keluar itu Sebenernya mereka ngobrolnya Jarahnya jauh Iya makanya Pelan-pelan pun Gak ada orang dengar Apalagi kakaknya Ngobrolnya di luar Iya makanya Terlalu banyak kebetulan Film ini menurut Continuity juga sih Menurutku Si Peter Waktu nganterin Si Lara Jean ini Dia kan naik Sepeda ya Waktu itu sebelum ini Si Lara Jean nya naik sepeda Oke Terus diantar Di bawah mobilnya Oh iya Sepedanya dimasukin mana Aku juga gak ngerti Sebenernya gak dikeluarin ya Gak dikeluarin Tau tahu udah di luar Oh gitu ya Tau tunjuk di luar Tau tahu udah di luar Oh iya Bukan continue itu Tapi Sepeda ditaruh dimana Terus Tau tahu udah di luar Itu yang gak dijelas Iya hal kecil sih sebenernya Banyak errornya Detail-detail sih Satu lagi Contra ini yang Aku gak suka itu Pembagian karakter Protagonis-antagonis Terlalu keliatan banget Oh iya Yang Si cewek Musuhnya di sekolah ini Itu menurutku Terlalu antagonis Alasannya dia Untuk membenci Si Lara Jean ini Kurang kuat Hanya karena masalah Cowok Terus dia Sebegitu bencinya Sama Lara Jean Iya Menurutku Kalau dicari Pembenarannya Iya Belum tahu aku Bener juga Menurutku karena Karena ini film yang Pasarnya ini Sebenarnya Anak-anak gitu Oke Terus Sebuah angkatan Seumuran kita ini Oh Jadi Jadi Harus jelas Siapa yang baik Siapa yang Buruk Siapa yang Dibela Siapa yang Kalau semua Terlalu Abub-abub Terlalu Complicated Iya ya Mungkin itu ya Pasarnya Berbeda Mungkin Lebih gampang Diterima acara Atau kita ini Yang mungkin Terlalu dewasa Karena masih SMP Udah mikir Sebegitunya Iya Mungkin karena aku Dialog-dialog Menurutku Ada yang Anu gak sih Lancep Itu gak sih Aku suka sih Dialognya Terlihat real Obrolan anak Bapak Terus Sama temen Kalau waktunya Obrolan serius Ya serius Waktu Guyon Ya guyon Aku inget tuh Bapaknya tuh Ngomong Bapak ini Seneng Bapaknya ibu Bukan sebagai Sebuah tragedi Ini Orang meninggal Itu hal yang wajah Iya Sisi ke semua orang Kalau gak dihubungin Malah kayak tragedi Ini yang aku masuk kemarin Waktu kita bahas Ngomong searching Aku suka penulisan karakter utama Maksudnya Karakter utamanya digambarin Bukan Sebagai orang yang Baik banget Gitu ya Enggak Tapi sebagai orang yang Punya dua sisi Baik dan Gak baik Iya Jadi ya Sebenernya orang ini Gak ada yang sempurna Gitu loh Iya Sebenernya cuman Tilit Yang suka seneng Tau gitu loh Tapi Iya Dia gak digambarin Sebagai sosok yang sempurna Aku seneng sama Adeknya sih Si Kitty Iya Gak tau ya Lucu banget Adorable banget Masih Eh masih beneran SD Gak sih Udah Kalau 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 dari Gukil sih Dia belasan sih Mungkin SMP yang Aslinya Aslinya Oh iya BTW Yang ngirim Surat kelima orang ini Sebenernya si Kitty Si Ada yang Karena tuh Dia buntu Malam minggu Kakaknya ini yang Udah SMA Gak kemana-mana Kok dirumah aja Tapi dia itu Yang masih SD itu malah Kasian gitu Kasian gitu liat kakaknya Gak dia sebenernya punya janji Sama temennya Oke 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 Kakaknya yang SMA ini Oh iya Dia ini mau main Sebenernya Cuman ya Ya karena Dia mau nemeni kakaknya Yang kasian ini Akhirnya Iya idenya dia Ya apa lah kakakku Punya pacar Akhirnya dia ngirim Kelima orang Gitu Ah suka endingnya sih Oh endingnya asiki Waktu ada Salah satu dari Orang yang dikagumi Dia yang di BBB ya Dia yang nerimanya surat Terlambat Karena bukan orang Iya bukan orang yang Dideket situ sih Rupanya Oh ada satu lagi Yang dapet surat ini Ternyata gay Oh iya Jadi dia ketemu Di kamar mandi gitu Sama si cowok ini Iya iya Tapi kamu ngerti kan Kalau aku ini gay Dan dia ternyata Sebenernya gak tau ya Yang cewek ini Padahal seluruh sekolah Udah tau Yang cowok ini gay Mungkin karena Kepolosan sih Dia memang digambarin Cewek yang polos banget Polos Iya sih Kurang bersosialisasi Dia lebih kutub buku sih Dia sempet School trip gitu Yang lain bawa makanan Mainan Bersiap neseks Dia bawa buku Iya Oh iya Ada satu juga Adegan yang asik loh Waktu si bapaknya ini Ngasih kondom ke Kelah Haji Iya Karena bapaknya Safe sex ya Iya Daripada Anaknya Seks gak aman Kan mending aman Iya Kita ini support Seks aman Iya Safe sex ya Ibu aku gak Seperti itu Kita against Unplanned pregnancy ya Iya Saya menentang Pre-marital sex Oh gitu ya Oke siap Dengan itu ya Oke Udah cukup ya Udah hampir setengah jam Kita ngobrol Kayaknya udah 25 menit lah Kita ngobrol ya Iya Kamu ada Mau ngasih nilai dong Kalau menurutku Karena ini film Menyenangkan Ditonton Mungkin 7 sih 7 dari 10 Aku seneng banget Aku liat film ini Sendiri gitu Iya Kayak inget-inget Masa-masa dulu SMP Iya Aku 8 lah Karena relate ya Karena Iya relate paling Enggak sih Karena aku seneng aja Sindo Iya lah Paling relate Gara-gara Oke 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 Ya udahlah ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke Selalu support industri film Indonesia Bangga film Indonesia Merdeka